Hai Sobat Millenial, siapa nih dari antara kamu yang lebih senang belanja online daripada pergi ke toko? Atau ke mall untuk widow shopping dan ketika membeli, lebih memilih beli di toko online? Tidak bisa dipungkiri, saat ini belanja online lebih banyak dipilih karena memberikan banyak promosi, diskon, bahkan cashback bagi para pembelinya. Jika dahulu belanja online ragu dengan kualitas barang yang mungkin saja palsu, saat ini toko-toko offline juga sudah mulai membuka toko online demi meningkatkan penjualan. Apalagi selama pandemi COVID-19, kebiasaan masyarakat untuk belanja offline sudah tergantikan dengan belanja online. Lalu, apakah belanja online lebih hemat daripada belanja di toko? Atau malah sebaliknya, kebiasaan belanja online cenderung lebih boros? Hemat atau boros? Kita akan membahasnya di Keuangan Millenial kali ini. Sobat Millenial, di zaman serba digital ini, siapa sih yang tidak mengenal e-commerce dan marketplace? E-commerce atau electronic commerce merupakan kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang dan pertukaran informasi melalui internet, televisi, website, atau jaringan komputer lainnya. Sedangkan, marketplace adalah situs web pihak ketiga yang menyediakan berbagai kategori produk dari berbagai penjual. Meski memiliki tujuan yang sama, e-commerce berbeda dengan marketplace. Di dalam marketplace, kita bisa menemui banyak sekali penjual. Sedangkan pada e-commerce, situs online berdiri sendiri untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Penjualan sistem online ini semakin digemari karena kemajuan teknologi memudahkan seseorang untuk berbelanja. Dukungan media sosial juga membawa pengaruh besar, di mana berbagai toko online bisa mempromosikan produknya di media sosial, dan konsumen bisa memilih cara belanjanya sendiri, bisa melalui pesan langsung, hingga melalui marketplace. Selain itu, sistem pembayarannya pun dipermudah dengan banyaknya metode pembayaran. Mulai dari transfer bank, virtual account, pembayaran di minimarket terdekat, hingga pay letter. Berbagai jenis marketplace dan e-commerce berlomba-lomba mempromosikan produknya dengan berbagai keuntungan yang diberikan untuk menarik minat konsumen berbelanja. Bahkan, marketplace berlomba memberikan diskon dan keuntungan khusus bagi konsumen yang bisa terus meningkatkan status keanggotaannya, mulai dari silver, gold, hingga platinum. Tentunya, untuk meningkatkan status ini, kamu harus memenuhi kuota jumlah belanja atau nominal belanja tertentu. Sobat milenial, sekarang coba cek ponsel kamu ada berapa banyak aplikasi marketplace dan e-commerce yang ada di ponselmu. Belanja online boros atau hemat? Sobat milenial, belanja online dikenal sangat mudah. Kamu tinggal membuka aplikasi, cari barang yang kamu ingin beli, pilih barang dengan harga termurah, masukkan kode promo yang ada, pilih metode pengiriman yang gratis ongkos kirim, pilih metode pembayaran, dan barang langsung dipesan dan dikirim ke tujuanmu. Atau istilahnya, tap-tap-tap, check out barang selesai. Selain itu, belanja online juga bisa menghemat waktu jika tidak sempat pergi ke pusat pembelanjaan. Kamu juga tidak perlu repot-repot keluar masuk toko untuk membandingkan harga mana yang lebih murah. Semua bisa kamu lakukan melalui aplikasi marketplace di ponsel pintarmu. Kemudahan dalam penggunaan teknologi, ditambah banyaknya metode pembayaran yang bisa dipilih, serta banyaknya promo, diskon, cashback, hingga gratis ongkos kirim, seringkali membuat konsumen kalap dalam berbelanja. Oleh karena itu, belanja online juga dinilai bisa membuat seseorang menjadi boros, konsumtif, dan impulsif. Berikut penyebab seseorang menjadi boros saat belanja online. Tergiur dengan harga terlalu murah. Sobat milenial melihat berbagai barang lucu, unik, dan menarik dengan harga yang sangat murah membuat kita tergiur untuk membelinya. Harga yang murah juga membuat kita merasa bahwa keuangan tidak akan terpengaruh besar jika membelinya. Namun, untuk bisa mendapatkan lebih banyak promo, seperti diskon ongkos kirim, kamu harus memenuhi kuota minimum belanja, sehingga otomatis kamu akan menambah barang belanjaan untuk memenuhi kuota tersebut. Pada akhirnya, saat kamu check out, kamu membeli banyak barang murah yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Top up atau pembayaran terlalu mudah dan instan. Sobat milenial, kemudahan metode pembayaran salah satunya dengan top up pembayaran di marketplace tersebut. Cukup mengisi ulang dengan virtual account di mbanking ponselmu, maka saldo marketplace kamu bisa terisi dengan mudah dan cepat. Selain itu, metode pembayaran lain seperti transfer mbanking juga memudahkan konsumen untuk berbelanja. Belum lagi tersedia metode pembayaran COD atau cash on delivery yang memudahkan kamu untuk check out barang walaupun tidak memiliki saldo atau tidak bisa transfer. Kamu cukup menyediakan uang tunai yang sesuai dengan harga barang yang kamu beli dan membayarkannya kepada kurir yang mengantar. Segala kemudahan membayar ini menjadi salah satu faktor penyebab seseorang boros saat belanja online. Terjebak diskon dan flash sale. Sobat milenial, diskon dan flash sale memang membuat produk menjadi sangat murah. Dalam metode flash sale, produk mendapatkan potongan harga yang cukup tinggi dalam periode waktu tertentu. Flash sale dan diskon ini bisa menjadi penyebab utama seseorang menjadi boros saat belanja online. Mumpung lagi flash sale, harganya turun drastis. Barang yang tidak kamu butuhkan pun bisa kamu beli. Inilah yang membuat kamu menjadi boros. Tips Hemat Belanja Online Buat Anggaran Khusus Belanja Sobat milenial, untuk bisa berhemat, kamu bisa membuat anggaran khusus untuk belanja. Adanya anggaran ini bisa membantumu terhindar dari godaan diskon, promo, cashback, buy one get one, dan promosi lainnya karena kemampuan belanjamu terbatas pada anggaran khusus yang sudah kamu buat. Pastikan kamu disiplin dalam menjalankannya ya Sobat milenial. Jika anggaran belanjamu sudah terpakai di bulan ini dan kamu ingin membeli barang lainnya, cobalah untuk bersabar dan membelinya dengan anggaran belanja di bulan depan. Cara ini juga bisa membantumu menentukan prioritas, mana yang harus dibeli, dan mana yang bisa ditunda. Bandingkan harga di semua marketplace. Sobat milenial, tips hemat saat belanja online berikutnya adalah membandingkan harga produk di semua marketplace. Pastikan kamu membeli dari toko yang menawarkan harga termurah dengan kualitas yang sama baiknya dan menawarkan gratis ongkos kirim. Jangan lupa untuk membaca ulasan produk agar kamu tidak tertipu dengan harga murah dan kualitas buruk. Tinggalkan produk di keranjang belanja. Sobat milenial, sebelum melakukan check-out barang belanjaan, cobalah untuk meninggalkan barang tersebut di keranjang belanjamu. Tinggalkan selama beberapa saat dan cobalah untuk melakukan aktivitas lainnya. Pikirkan kembali apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan atau tidak. Jika benar kamu butuhkan, lakukan check-out. Jika tidak, tinggalkan saja barang tersebut di keranjang belanja tanpa melakukan check-out. Tunggu penjualan meriah. Sobat milenial, promo belanja 10-10, 11-11, atau 12-12 biasanya menawarkan banyak potongan harga, voucher belanja, gratis ongkos kirim, cashback, dan berbagai penawaran lainnya. Jika kamu ingin membeli sesuatu barang yang kamu butuhkan, cobalah untuk menunggu sampai ada diskon di masa penjualan meriah ini. Karena potongan harga dan promo gratis ongkos kiriman tersedia bisa membuatmu hemat dalam pengeluaran belanja. Tetapi ingat ya Sobat milenial, segera tutup aplikasimu jika sudah selesai berbelanja. Karena jika kamu tetap berselancar di marketplace, maka kamu akan tergiur untuk belanja hal lainnya yang tidak terlalu kamu butuhkan. Jangan aktifkan Pay Later Sobat milenial, tips hemat belanja online terakhir adalah jangan aktifkan metode pembayaran Pay Later. Karena dengan adanya Pay Later, maka kamu akan tergiur untuk membeli barang dan membayarnya di kemudian hari saat gajian tiba. Ini bukan cara berhemat. Cara ini hanya memindahkan pembayaranmu dari saat ini menjadi nanti. Pay Later dengan cara cicilan juga tidak membuat kamu menjadi lebih hemat. Untuk melakukan cicilan, kamu harus memikirkannya dengan baik ya Sobat milenial. Coba pikirkan lagi apakah barang yang kamu ingin beli benar-benar kamu butuhkan sehingga kamu harus mencicilnya. Karena pembayaran dengan cara cicilan, meski cicilan per bulannya terbilang murah, namun jika diakumulasikan harganya menjadi lebih mahal jika dibandingkan dengan membeli langsung tanpa harus mencicil. Kalaupun harus mencicil, cobalah mencari cicilan dengan bunga 0%. Sobat milenial, belanja online bisa menjadi salah satu cara berhemat jika kamu bisa menahan diri dan bisa berbelanja dengan bijak. Karena segala kemudahan yang ditawarkan belanja online bisa membuat konsumen menjadi kalap dan berbelanja dengan impulsif. Jangan sampai kamu terlena dengan semua itu dan berbelanja mumpung murah, mumpung gratis ongkir, padahal barang-barang yang kamu beli sebenarnya tidak kamu butuhkan dan berakhir tidak terpakai di rumah. Yuk bijak dalam belanja online, Sobat milenial. Karena jika kamu bisa menahan diri dan bersikap bijak, banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan saat berbelanja online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.